Sistem pertahanan udara diaktifkan 4 ledakan hebat guncang Abu Dhabi Sistem pertahanan udara di ibu kota Uni Emirat Arab Abu Dhabi kembali diaktifkan Sedikitnya 4 ledakan hebat terdengar orang warga Serangan terjadi pada Senin pagi waktu setempat Dari rekaman itu terjadi atau tempat kejadian tampak sistem pertahanan udara berhasil mencegah target musuh Di modeli Sputnik, tidak hanya salah satu target yang diserang oleh jaringan pertahanan udara patriot diakini adalah UEFI Yang dilengkapi dengan ala perdag improvisasi Otoritas kemudian menghentikan sementara layanan lalu lintas udara di daerah sekitar Serangan ini berselang sepekan setelah serangkaian serangan matikan di Abu Dhabi yang merewaskan 3 orang Pekan lalu, Hoti dilaporkan meluncurkan serangkaian serangan bermusuhan menggunakan rudal jelajah Rudal balistik dan pesawat tak berawak yang menargetkan fasilitas minyak atau minyak di dekat pangkalan udara Aldofra Tidak semua roket dicegah sistem pertahanan udara Insiden tersebut membuat kementerian dalam negeri UEFI mengumumkan larangan terbang semua drone komersial dan pesawat lara garingan Kementerian memperingatkan mereka yang ditemukan melanggar perintah akan menghadapi hukuman termasuk penjara hingga 3 tahun dan denda 27 ribu dolar Amerika Masya Allah, Raja Salman tegaskan dukungan untuk Palestina di mata dunia Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menegaskan dukungan negaranya bagi kemerdekaan Palestina Kami menegaskan perdamaian adalah pilihan strategis untuk kawasan timur tengah Melalui solusi yang adil dan langgeng untuk masalah Palestina berdasarkan resolusi legitimasi internasional serta inisiatif perdamaian Arab Yaitu dengan cara yang menjamin hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka Yaitu di perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya Kata Raja Salman dalam pidatonya Sebelumnya Emir Qatar Sheikh Tamin Bilhamad Altani turut menyorakan dukungan untuk Palestina Dia secara gamblang mengkritik serangkaian pelanggaran yang terus dilakukan Israel di wilayah pendudukan Tahun ini telah menyaksikan banyak pelanggaran Israel di Yerusalem Timur Yang diduduki dan terulangnya serangan terhadap tempat-tempat suci Islam Terutama Masjid Al-Aqsa Selama bulan suci lalu Serta penyitaan rumah-rumah warga Palestina dalam konteks yudaisasi dan juga kebijakan permukiman Kata Sheikh Tamin pada Selasa 21 kemarin Dia pun menyoroti eskalasi militer di jalur Gaza yang dipiju ketegangan di Yerusalem pada Mei lalu Sheikh Tamin juga mengatakan agresi Israel ke Gaza telah menyebabkan ratusan warga sipil meninggal dunia Hal itu sangat memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan di jalur Gaza ucapnya Sheikh Tamin mendengarkan masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menangani penyelesaian konflik Israel-Palestina secara komprehensif, adil, dan damai Terkait hal itu, ia merenggaskan dukungan Qatar bagi perdininya negara Israel Pekan lalu Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz mengisaratkan bahwa negaranya menolak membentuk negara Palestina dengan garis perbatasan 1967 Dia mengatakan Israel tidak akan menghapus atau membongkar satupun pemukiman Yahudi yang telah dibangun di wilayah tepi barat Tel Aviv mengatakan akan mempertahankan pemukimannya dalam jangka panjang Presiden Palestina Mahmud Abbas masih memimpikan garis tahun 1967 sebagai dasar penarikan Israel dari tepi barat dan mengakhiri konflik Ini tidak akan terjadi, kata Gantz Gantz juga mendekankan Abbas harus menyadari bahwa kini rakyat Israel tinggal di tepi barat Kami tidak menghancurkan pemukiman ucapnya Bos Hizbullah menghina Raja Salman dan tuding Saudi sebar ideologi ISIS Sekarang Taris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah telah menghina Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dari Saudi dengan menyebutnya sebagai teroris Bos milisi sekutu Iran itu juga menuduh Riyad telah menyebarkan ideologi ISIS ke seluruh dunia Tudingan itu disampaikan dalam pidato yang disiratkan televisi pada hari Senin yang sengaja ditujukan kepada Raja Salman Yang mulia, teroris adalah yang mengekspor ideologi dais ke dunia, kata Nasrallah Menggunakan akronim bahasa Arab untuk ISIS seperti dikutip dari Al Jazeera Teroris adalah orang yang mengirim ribuan orang Saudi untuk melakukan operasi bunuh diri di Irak dan Suria Dan itu adalah Anda, ujarnya Nasrallah juga mengecam kerajaan itu karena hubungannya yang dekat dengan Amerika Serikat Dan untuk kampanye militer yang dipimpinya di Yaman Komentar Nasrallah datang sebagai respon terhadap lawan politik dan kritikus di Lebanon Yang mengkritik faksi Hezbollah yang didukung Iran karena merusak hubungan Antara negara yang kekurangan uang itu dan Arab Saudi Kami tidak menyerang Arab Saudi Mereka terlibat dalam konspirasi yang lebih besar yang menghancurkan kawasan ini Ujar Bos Hezbollah tersebut Setelah pidato itu, kantor Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati Mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa komentar Nasrallah tidak mencerminkan posisi pemerintah dan segmen masyarakat yang luas PM Mikati menambahkan pemerintah berkomitmen untuk Memisahkan diri dari konflik regional dan mendesak semua kekuatan politik untuk bekerjasama Untuk mengeluarkan negara dari krisis ekonominya Sementara kami menyerukan Hezbollah untuk menjadi bagian dari afiliasi Lebanon yang beragam Kepemimpinannya menentang tren ini dengan posisi yang pertama-tama Merugikan Lebanon dan kedua hubungan Lebanon dengan saudara-saudaranya Bunyi pernyataan kantor PM Mikati Demi Tuhan, kasihanilah Lebanon dan rakyat Lebanon Hentikan tuduhan politik dan setarian yang penuh kebencian Lebanon sedang berjuang untuk menyelesaikan perselisian diplomatik dengan Arab Saudi Bahrain, Uni Emirat Arab dan Kuwait Yang telah mengkritiki Hezbollah atas peran mereka di Yaman dan konflik regional lainnya Pada bulan Oktober, negara-negara teluk menarik duta besar mereka dari Beirut dan Arab Saudi melarang semua ekspor Lebanon Itu terjadi setelah sebuah video muncul dari Menteri Informasi Josh Kordahi yang mengkritik perang koalisi pimpinan Saudi di Yaman Terima kasih telah menonton!